Intro Pernahkah kita menghitung berapa jumlah semut yang ditemukan setiap harinya di sekitar rumah saja? Menghitung semut di sekitar rumah pasti akan menjadi pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Apalagi kalau menghitung jumlah semut yang ada di seluruh dunia. Kalau dibandingkan dengan manusia, mana jumlah lebih banyak? Manusia atau semut? Untungnya ada dua ilmuwan bernama Burt Holdobler dan Edward Osborne Wilson berhasil memperkirakan jumlah semut yang ada di bumi ini. Menurut penghitungan yang dilakukan oleh dua ilmuwan ini dan dituliskan dalam bukunya yang berjudul The Ends, di bumi ada sekitar 10 kwadralion semut. For your information, kwadralion merupakan satuan bilangan yang ada di atas triliun. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan populasi atau jumlah penduduk manusia di bumi yang jumlahnya kurang dari 10 miliar. Nah, jika jumlah manusia dibandingkan dengan seluruh semut yang ada di bumi, ini berarti ada sekitar 1 juta ekor semut untuk satu orang manusia. Kalau jumlah semut yang ada di bumi lebih banyak dari manusia, apakah ini artinya berat semut juga sama dengan jumlah berat manusia yang ada di bumi? Ternyata, meskipun jumlah semut di bumi jauh lebih banyak dibandingkan jumlah manusia, tidak membuat berat seluruh semut di dunia melebihi berat manusia di bumi. Jika manusia dewasa mempunyai berat rata-rata 63 kg dan berat rata-rata semut yang hanya berkisar 4 mg, maka dalam hal berat, manusia masih menjadi pemenangnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.